Inilah AL alias Kancil, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Yogyakarta ini terpaksa digelandang aparat kepolisian sektor Umbul Harjo. Dia dilaporkan atas tindak bidana pencurian dengan pemberatan, yaitu mencuri kotak infak milik salah satu masjid di Umbul Harjo. Menurut keterangan polisi, aksi pelaku ini dilakukan pada pagi hari usai sholat subuh dan saat masjid dalam kondisi sepi. Dia mengambil kotak infak dan membukanya dengan cara dicongkel dengan perangkat tata kayu. Pelaku mengaku kotak infak yang dia ambil hanya berisi uang 70 ribu rupiah saja dan langsung digunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di pinggir kari dibuka, digorong-gorong dengan menggunakan alat tata. Dari keterangan pelaku bahwa memang dalam kotak infak itu isinya hanya 70 ribu, itu pengakuan pelaku. Tapi kalau dari Mujahidin, setiap hari Jumat dibuka, kotak infak itu kurang lebih dapatnya 500an ribu. Dia sudah berapa kali melakukan hal ini? Dari keterangan pelaku baru satu kali di Masjid Mujahidin itu, namun yang disangkutan air atau resipi biskambuhan yang sebelumnya memang pernah melakukan perbuatan lain atau semacam tidak pidana lain obat terutama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hari Atmaja, Jogja TV